Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Bapak ibu yang kami kasihi pada saat ini kita telah tiba pada hari ke sembilan dari 10 hari berdoa atau 10 days of prayer dan satu hal yang menarik pada hari ke sembilan ini judul dari pembahasan kita adalah berkat hari sabat dalam bahasa aslinya adalah berkat dari hari sabat ketika kita berbicara mengenai berkat apa yang ada di benak pikiran saudara kenapa saya mau emphasize atau fokus ke hal ini dulu berkat dalam bahasa Ibrani yaitu Barak atau dalam bahasa Yunani itu Iulogia yang artinya hal-hal yang baik, sesuatu yang baik dalam konteks rohani bisa kita katakan sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan saja lalu kenapa kita akan bahas pada saat ini berkat hari sabat ketika saudara baca Yesaya pasal 58 ayat 13-14 dikatakan demikian apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku apabila engkau menyebut hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong maka, perhatikan kata maka maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu sebab mulut Tuhan lah yang mengatakan saya sempat berpikir para pemirsa kenapa tiba-tiba penulis buku Yesaya yang merupakan Yesaya sendiri menulis hal terhal ini kalau saudara cek buku Yesaya pasal 58-57 maka fokusnya Yesaya menulis sebenarnya kesalahan yang palsu dan yang sejati tapi di tengah-tengah nasihatnya dia masuk kepada hari sabat dan benar sabat merupakan identitas kita sebagai orang Kristen itu sebabnya sabat merupakan hal yang penting juga pada zaman Israel dan kalau saudara cek sejarah maka Yesaya ketika menulis buku ini sedang melayani umat-umat Tuhan di Israel pada zaman Raja Uziah, Raja Yotam, Ahas dan Hiskiah sekitar abad ke-8 pada waktu itu Yehuda Pak naik turun kerohaniannya lalu kenapa sejarah tersebut diulang kembali kepada kita dengan mengatakan bahwa sabat merupakan identitas kita ketika para pemirsa ataupun saudara-saudara semua di rumah atau dimanapun Anda berada punya buku 10 hari berdoa maka dikatakan di sana salah satu berkat yang sangat penting baik kehidupan manusia adalah istirahat sabat ingat luar 28 mengatakan keep the sabat holy ingat dan kuduskanlah hari sabat kita mengetahui yang menguduskan hari sabat adalah Tuhan dia yang menguduskan tapi tugas kita adalah menjaga kekudusan hari sabat tersebut dan hari sabat juga dalam buku ini dikatakan mengingatkan kita akan asal-usul kita bahwa Allah adalah pencipta kita benar juga ketika Anda buka kejadian pasal 1 ayat 1 maka ada kalimat di sana beresit bara elohim kata bara itu mirip dengan kata barak bara ini tukriye tadi barak artinya apa? berkat benar juga bahwa saya kita semua dan seluruh makhluk hidup ini punya asal-usul dan oleh karena kasih korunia Tuhan maka kita diciptakan sehingga kata sabat mengingatkan kita akan asal-usul kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita hari sabat juga menjadi apa? maksud akan kemurahan Allah saksi akan kemurahan Allah apa kemurahannya? ketika dia memberikan the greatest gift of heaven to the world atau karunia terbesar yang penuh kasih yang pernah diberikan kepada dunia siapa itu? Yesus Kristus ingat kita terlebihbaskan dari belunggu perbudakan dosa dengan demikian peran sabatlah tanda yang kuat akan identitas kita sebagai manusia berbicara mengenai identitas saya punya KTP saudara mahasiswa punya KTM bagi saudara yang tinggal di luar negeri punya paspor apa arti identitas? identitas merupakan suatu jati diri atau saya bisa katakan orang mengenal kita melalui identitas kita dan ingat umat yang sisa saudara dan saya dikenal oleh karena sabatnya bahkan kalau lebih lanjut lagi nanti bahwa menterai kita lah apa? hari sabat namun yang saya fokuskan dalam 10 hari berdoa hari ke-9 ini identitas ini tidak berarti kesuksesan ekonomi atau tingkat produktivitas kita hati-hati saudaraku sering orang mengatakan orang yang melihat miharah sabat akan selalu bakmur ingat the more you closer close to him maka the more temptation you're facing off semakin kamu dekat dengan Tuhan maka akan banyak tantangan yang datang kepadamu banyak ujian coba datang kepadamu itu sebabnya sekali kita punya identitas maka kita harus konsisten akan hal itu kenapa? karena identitas kita juga ditentukan oleh apakah kita sekarang bisa tetap bertahan atau jatuh saya ingatakan juga identitas kita tidak ditentukan oleh apakah anda seorang bos atau majikan atau karyawan tapi sabat merupakan identitas serohani kita suatu pegangan hidup kita yang merupakan manifestasi kasih Tuhan kepada manusia sehingga Tuhan memberikan sabat bahkan dikatakan lagi dalam buku kita ini sabat adalah undangan Tuhan untuk beristirahat di dalam dia atan menikmati apapun yang telah dia sediakan dengan penuh kasih karunia artinya sabat jika dipahami dengan benar adalah sebuah latihan untuk tidak terburu-buru ketika saya baca buku ini ada kalimat untuk tidak terburu-buru saya berpikir apa maksud penulis saudara-saudara ternyata saya dapati sabat merupakan suatu waktu agar kita bisa merefleksikan diri bahkan boleh merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan sehingga dalam bertindak bertingkah laku berbuat apapun kita akan selalu penuh dengan apa bukan saya katakan perhitungan penuh dengan hikmat minta tentukan sehingga dikatakan latihan untuk tidak terburu-buru dan sabat juga mengajarkan kita untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari atau kesibukan sekular kita atau bukan hanya fokus dari untuk mendapatkan pencapaian tapi kita fokus kepada hal-hal rohani dan sabat adalah pernyataan mingguan dari hati dan pikiran kita bahwa Tuhan lebih penting daripada apapun hasil kerja Anda apapun di dunia ini karena prioritas utama penyembahan kita adalah Tuhan saja dan sabat merupakan bagian yang sangat penting hal ini mengakui adanya pergeseran dalam apa dalam prioritas kita atau menunjukkan kesetiaan kita lalu saya bertanya begini saudaraku bagi saudara yang ada di rumah sekarang ini atau dimanapun Anda menonton acara ini apa arti sabat bagi Anda benarkah sabat itu merupakan sebuah berkat atau sabat merupakan sebuah beban benarkah sabat itu merupakan suatu hal yang kita nikmati seperti ayat ini atau sabat merupakan suatu ritual atau kita katakan liturgi yang hanya kita ikuti karena saya adalah seorang advent atau seorang pengikut Tuhan hati-hati namun saya ingin katakan bahwa sabat memungkinkan kita untuk mengerti bagaimana kasih Tuhan mengerti untuk kita menikmati janjiannya mengerti bahwa apa yang dia katakan itu cukup dan mengerti bahwa Tuhan itu maha baik meskipun kita tidak melakukan aktivitas bisnis ataupun hal-hal diluai pada hari sabat saya ingin katakan sabat adalah ungkapan penting atas khususan kita sabat merupakan ungkapan bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan ungkapan atau ekspresi bagaimana saya percaya bahwa Tuhan melihara kita bahkan sabat merupakan anugerah yang diberikan Tuhan bagi manusia kenapa saudaraku perisaran sabat digenapi dalam persekutuan kita yang penuh makna dan diberikan oleh sang pencipta ada yang mengatakan apakah sabat ini cukup kita hanya beraktifitas di kira-kira saja saya mau katakan saudara menurut buku ini ketika kita belajar untuk beriserahat dalam realitas kasih Allah yang tidak pernah putus atau ketika kebaikannya menjadi fokus kita maka saya mau katakan hari sabat merupakan suatu momentum dimana kita mengalami sukacita damai sejahtera dan keinginan untuk menyembah Allah dengan segenap jiudah kita melalui pelayanan kita jangan berpikir anda akan tidur siang pada hari sabat Ellen Dwight seorang penulis Kristen wanita mengatakan hindari hal-hal demikian pada hari sabat kenapa karena hari sabat merupakan hari yang penuh dengan sukacita dan tidak datang tiap hari dan hari sabat sabat merupakan tanda yang signifikan tentang siapa kita dan kepada siapa kita menyembah dan siapa menjadi milik kita untuk itu saudara-saudaraku mari kita jadikan sabat dengan sabat yang penuh damai jadikan sabat sebagai suatu pengingat bahwa Tuhan adalah pencipta kita sabat dimana kita akan lebih fokus untuk melayani daripada dan sabat menjadi identitas pribadi kita hal ini melibatkan perencanaan dalam kehidupan anda ketika bicara mengenai perencanaan saudara-saudaraku orang akan ingat sabat oh sabat jam 6 saya bangun 7 makan setengah 8 berangkat sabat pulang sabat pulang ke rumah itu bukan ritual saudaraku tapi sabat merupakan suatu ekspresi ungkapan sikur kita dan pengakuan kita bahwa Tuhan lah pencipta kita saat ini dan kita mau agar sabat ini menjadi jaman kita hari sabat juga melindungi kita agar tidak terdorong oleh konsumerisme ketika bicara orang terus mengenai konsumerisme saya mau katakan konsumerisme adalah keinginan untuk membeli walaupun itu tidak dibutuhkan konsumerisme adalah seperti orang yang lapar mata kalau istilah orang muda sekarang kalau kemua lapar mata dia beli walaupun dibutuhkan tapi kita mau fokus kepada sabat untuk mengadakan devusi atau berdekatan diri kepada Tuhan daripada berjuang untuk mendapatkan lebih banyak lebih banyak harta atau lebih banyak lagi perlombaan tanpa akhir untuk kesenangan diri lebih bagus kita berjuang untuk melayani dan menghormati Tuhan dan kebaikannya dan membeli haram sabat Tuhan dengan hati yang bersuka cita hal ini sangat kontras dengan kesombongan dan keegusan kita untuk itu dengan memegang sabat kita menjadi murid-murid Yesus yang menanggung yang memegang hari sabat sebagaimana yang dilakukan satu ayat terakhir untuk menutup saya akan bacakan satu ayat dalam Lukas pasal 4 ayat 16 dikatakan ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab saudara-saudaraku menguduskan hari sabat adalah ekspresi hormat kita kepada Tuhan menguduskan sabat adalah suatu cara kita untuk fokus kepada sabat dan ingat saya ingin katakan kepada saudara ketika banyak orang dulu yang mengatakan hari sabat gak boleh belanja gak boleh main gak boleh nonton TV saya mau coba ubah paradigma ini saya coba ubah persepsi ini saya tidak belanja karena saya mau fokus kepada Tuhan intinya apa Tuhan saya tidak mau diganggu oleh belanja tidak mau diganggu nonton TV tidak mau diganggu oleh hal-hal dunia karena saya mau fokus kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja pada hari yakni mati dengan demikian sabat adalah hal yang sangat baik satu kalimat terakhir dalam buku kita ini dikatakan demikian sabat bukan hanya hari untuk tidur atau tidak melakukan apapun sebaliknya sabat adalah hari untuk menyembah satunya Allah yang benar dan dengan demikian menjadi tanda yang berarti bahwa kita lebih mengarahkan kembali hidup kita kepada Allah yang hidup dalam Alkitab dari kepada hal-hal yang duniawi maukah saudara memelihara sabat karena saudara mengakui merasakan bagaimana kasih Tuhan dan mengakui sebagai pencipta kalau saudara mau mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga terima kasih Tuhan ketika kami telah tiba pada hari ke-9 dari 10 days of prayer atau 10 hari berdoa saat ini Tuhan kami telah membahas mengenai sabat dan biarlah sabat seutuhnya akan boleh kami patri dalam jiwa kami kami dipaku dalam hati kami dan boleh kami simpan dalam sanubari kami serta kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami saya biarlah berkat sabat akan diberkat semua umat Tuhan sehingga sabat merupakan ekspresi kasih kami ekspresi hormat kami bukti kami mengasihi engkau sebagai pencipta dan Tuhan kami berkati semua para pemirsa yang menyaksikan acara ini terpuji nama Tuhan lalu eskan berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati